Selamat siang! Lari! Ini kita coba akan mempraktekan kebakaran yang sering terjadi di rumah. Kebanyakan adik ibu kalau nyala seperti ini akan lari, tidak akan bukan memastikan kompor dengan menutup bahan yang ada di rumah, seperti handuk, ataupun kain, ataupun spray. Ini akan dicontohkan oleh saudara Gajar, bagaimana cara-cara menggunakan api yang terjadulkan di pengorengan. Ini kasus pertama. Ini akan dipakaikan menggunakan handuk yang ada di rumah. Oke, cepat. Cuma. Cuma. Ini langkah pertama. Caranya membentuk dengan handuk dan memusah selang elektron. Ini mempraktekan cara-cara kendala kebocoran gas di dalam rumah atau di rumah tangga yang biasa kita hadapi. langkah-langkah pertama adalah kita akan mempraktekan kebocoran seperti ini. Yang kayaknya itu, seperti itu. Langkah-langkah pertama adalah tutup regulator dan cabut regulator dari gas. Angkat tabung gas. Ya. Jangan panik. Intinya angkat tabung gas copor regulator jangan panik. Terutama, jangan panik. Bisa. Masih ada penyalaan. Masih ada penyalangan. Kita akan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Seperti handuk. Oke. Padahal. Padahal. contoh-contoh seperti ini harus ibu-ibu apal di rumah. Bagaimana cara-cara langkah-langkah jika menghadapi kebocoran gas di dalam rumah. Terima kasih. Bapak siang. Saya akan mempraktekan bahwa akan mencontohkan bahwa gas ini bijak-bijak. Loh. Contoh pematikannya. lagi. Sekali lagi. Ya. Ini jika terjadi kebocoran bahwa gas itu tidak meledak. Copotin. Copotin. Kita akan mempraktekan bahwa gas tidak akan meledak walaupun terbakar dengan tabung gas. Tinggal ditutup. Sama. Kembali tinggal ditutup. Kita buka. Tabung regulator. Angkat. Ini membutuhkan bahwa gas tidak meledak. Terima kasih. Tidak.